Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um swati astu nama buddhaya rahayu hari ini saya membaca saudara-saudara semua untuk membangun perjalanan saya yaitu mengunjungi Desa Kalang yang ada di Samatan Ngunut Kabupaten Tulagu Jawa Timur Indonesia yang belum subscribe persilahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan jangan popular ditekan tombol notifikasinya mengikuti perjalanan saya hari ini mengunjungi Desa Kalang yang ada di Samatan Ngunut Kabupaten Tulagu Jawa Timur Indonesia Desa Kalang ini sangat unik karena namanya Kalangan mungkin bersama dari kata Kalang atau orang Kalang orang Kalang itu dahulu Kaladah adalah orang yang saktiman tersebut karena beliau adalah penganut Jawa Jawa asli mari ikuti perjalanan saya hari ini ada apa di Desa Kalangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu dalam kesempatan kali ini saya berada di desa kalangan Kejabatan ngunut Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia kekonon dahulu kala ada seorang abdi dalem dari Mataram beliau bernama Yang Cowikromo Yang Cowikromo pergi dari Mataram ke arah Timur dan sampelah beliau di Jawa yang sekarang Kabupaten Tulung suatu ketika yang Cowikromo membuka hutan belantara yang ada di tempat tersebut dan tentunya dalam buka hutan itu dibantu oleh banyak orang setelah selesai membuka desa tersebut di dalam bekas hutan belantara tersebut ada tumbuh sebuah ringin yang sangat besar seperti inilah mungkin ini adalah jejit ya dari ringan tersebut dan di dalam di tengah-tengah pohon beringin tersebut tumbuhlah sebuah pohon jati di tengah-tengah pohon belantara tersebut tumbuhlah pohon jati yang juga besar kemudian suatu hari pada hujan yang tidak begitu deras tapi dalam keadaan ada sinar matahari dan nampaklah sebuah sinar pelangi yang ujungnya itu mengarah ke sebuah pohon beringin yang ada pohon jatinya atau pohon beringin yang ditunggui pada pohon jati dan karena itu orang menyebutnya jati kuku karena pohon jati yang ditumbuhi pohon beringin yang ditumbuhi pohon jati di tengahnya sana maka orang sini atau yang cowikromo menyebutnya memberi nama desa ini dengan sebutan nama desa jati kuku yang berasal dari pohon jati yang tumbuh di pohon beringin ini dan ada sinar pelangi ini didatangi sinar pelangi yang sangat terang maka desa ini disebut desa jati kuku dan setelah itu yang cowikromo mengatas dirinya sebagai demang yang pertama disini dengan sebutan demang cowikromo seperti itulah kisahnya asal-usul desa kalang yang dahulu kala ketika masih zaman jaman mataram desa sini bersama desa jati kuku dan lama-lama setelah orang ramai menempati desa ini dan banyak kemajuan desa ini setelah terencah jaman kalau orang zaman mengatakan maka desa sini dirubah menjadi desa kalangan demang cowikromo seperti itulah kisah yang cowikromo yang datang jauh-jauh dari mataram kemudian membabat dikasih ini dan beliau juga yang menjadi demang yang pertama di desa sini demang cowikromo dan setelah orang banyak tinggal di sini setelah ramai atau setelah menjadi rejaunya jaman dari orang jawa maka desa sini disini dirubah menjadi bernama desa kalangan yang dahulunya berasal dari desa jati kuku yaitu dan legendanya ada sebuah beringin yang dituntui ponjati yang besar dan ditatangi sebuah sinar pelangi dan oleh yang cowikromo desa sini diberi nama desa jati kuku dan setelah ramai orang berkepatiril di sini desa sini diberi nama desa kalangan seperti itulah kisahnya desa jati kuku dan menjadi desa kalangan bahwa ini ada tulisan cagar budaya mbah putih kalangan sekian terima kasih karena telah mengerti perjalanan saya hari ini belusukan di desa kalangan kecamatan ngunut kabupaten tulah agung jawa timur indonesia yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dari saya rogim arjona channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swati astu namo budaya rahayu